Halo guys, kembali bersama saya di Gossip Panas Bekas tunang Zarina Anjuli, yaitu Datuk Siri Kazrul Elzih Mendedahkan perancangan bertemu bapak pelakon berkenaan terpaksa dibatalkan atas sebab yang tidak dimaklumkan Kazrul 45 berkata, dia sepatutnya bertemu dengan bapak Zarina pada Jumat Namun, terdapat halangan yang membuatkan pertemuan itu tidak kesampaian Saya ingat nak jumpa bapak dia pada 17 Februari, tapi ada rintangan Saya tanah kongsi apa rintangan dia, tapi saya berserah kepada Allah Manusia hanya mampu merancang Allah yang menentukan katanya Dalam pada itu, Kazrul mengakui masih lagi mempunyai hati dengan aktris berkenaan Walaupun tiada jodoh untuk bersama Kazrul turut menyifatkan Zarina seorang wanita yang baik Malah pelakon itu sentiasa bertakta di dalam hatinya Anju panggilan Zarina baik, dia sangat baik Dia saya letak nomor satu dalam hati saya Makpova nomor satu, dia pun nomor satu dalam hati saya Dua-dua sebelah kanan ada, sebelah kiri ada Yang dah lepas, biarkan lepas, nak buat macam mana jelasnya Sementara itu, Kazrul memberitahu dia sudah memujuk dan berbincang dengan aktris berkenaan Namun, kini menyerahkan urusan jodoh mereka kepada takdir Tambah Kazrul, mereka sama-sama perlu menginsafi dan muhasabah diri Atas kesilapan yang pernah dilakukan sebelum ini Saya sudah pujuk, dia pun ada hubungi saya Saya pun cakap dengan dia secara lebih mendalam Dia pun sama, cuma kena muhasabah diri dululah Kalau ada jodoh nanti, kalau dia tak kawin lagi Manalah tahu, saya kawinlah dengan dia Buat masa ini, dia kena belajar kesilapan Saya kena belajar kesilapan ujarnya Berkongsi lanjut, mengenai perkara itu Kazrul berkata, mereka masih berkawan baik dan enggan Memutuskan silaturahim yang terjalin sebelum ini Bagaimanapun katanya, ketika ini dia sudah tidak dapat berhubung dengan Zarina Mungkin disebabkan nomor teleponnya sudah disekat Kalau jodoh tak kemana, sebab kami pun sudah berkawan baik Kami tidak mahu putuskan silaturahim Saya ada mesej dia, tapi tak lepas Mungkin ada tidak kena dengan WhatsApp Ataupun dia sudah sekat Mungkin dia merajuk kot katanya Pada 26 Januari lalu, Zarina mendedahkan Sudah mengikat tali pertunangan dengan Kazrul Namun tidak mendedahkan tarik sebenar majlis tersebut Diadakan Tidak lama kemudian, hubungan mereka tiba-tiba berakhir Sebelum Kazrul memaklumkan Dia bukan lelaki terbaik yang boleh bergelar suami kepada Zarina Sejak itu, Kazrul dan Zarina dilihat saling berbalas kenyataan di media sosial Masing-masing berhubung isu melanda Mereka berdua Masing-masing berbualas kenyataan di media sosial